Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tapi tidak terlalu kecil juga ya terus tempuran tempe cuma 4 iris aja supaya ada aja dan bumbunya simple banget teman-teman disini ini udah nyedri ini daun jeruk daun salam dan juga serai ini daun-daunnya ini udah kering ya tapi masih tetap wangi ya teman-teman terus ada kemiri ini pakai 5 biji terus bawang putih bawang merah jahe dan lengkuas dan ini gula merah atau gula aren untuk bumbunya ini sesuaikan aja ke berapa banyak ayam yang teman-teman mau pakai ya teman-teman ini kurang dari 1 ekor ya teman-teman untuk ayamnya dan yang pertama-tama disini ini akan blender bumbunya ya untuk ayamnya tuangin kesini teman-teman teman-teman alangkah baiknya kalau teman-teman punya air kelapa kalau pakai gunakan air kelapa ya teman-teman ini simpel banget teman-teman caranya seperti ini tembalkan dengan tempenya untuk tempe sesuaikan potongannya ya ini lengkuas dan ini masukin seperti ini dan ini ada ketumbar yang udah saya sangrai dan di blender dan merica bibut tuangin disini ya seperti itu lalu saya akan blender bumbunya saya di blender ya kali ini mbak diulek nah teman-teman ini bumbunya udah saya blender saya akan tuangin kesini dan dibilas pakai air aja langsung ya teman-teman jadi caranya itu simpel banget cuma direbus aja seperti ini ya nah teman-teman seperti biasa ya yang baru menemukan channel ini aspar mohon dukungannya ya teman-teman dengan cara di subscribe dan komen dan nge-nge-nge lonceng notifikasinya biar ini selalu bersemangat membuat video-video yang lainnya ya dan teman-teman juga tidak akan ketinggalan untuk menonton video terbaru dari saya dan yang udah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya yang belum semoga menyakribnya dan di share sebanyak-banyaknya terima kasih yang selalu hadir selalu support ya nah teman-teman disini saya gula arenia itu sekitar 1 kepingnya karena ini 2 jadi sebelah-sebelah langsung aja masuk seperti ini teman-teman lalu nyalakan apinya mohon maaf ya teman-teman untuk ketidaknyamanan dari suaranya karena disini ada pembangunan rumah jadi agak berisik ya nah teman-teman disini saya menambahkan kecap manis kira-kira aja saya pakai ukuran 3 sendok aja ya saya pakainya kecap manis cap bango karena bango itu lebih manis lebih kental dan lebih hitam enak banget pokoknya lalu tambahkan garam disini sekitaran 1 sendok teh dulu ya teman-teman nanti kalau kurang boleh dicicip-cicip dan juga kalau di jamur tambahkan 1 sendok teh jangan lupa diaduk dulu seperti ini ya teman-teman lalu ditutup ya teman-teman biar lebih cepat empuk dan meresap ya untuk bumbunya nah jadi tutup-tutup seperti ini ya nah teman-teman ini airnya udah mulai menyuruh ya api boleh dikecilin dan ini gunakan api sedang ya teman-teman cenderung supaya si ayamnya itu dalam-dalamnya itu matang ya ke tulang-tulangnya itu juga ada darah gitu ya teman-teman jadi membuat ayam itu juga lebih empuk ya dan ini nah teman-teman sambil ini kita panggang ya teman-teman menggunakan teplon saja nah teman-teman ini teplon saya kasih mentega ya kasih mentega buat lalu kita masukkan ayamnya nah teman-teman ini kalau mau lebih kering bisa lebih lama ya kalau mau asal ini aja tinggal angkat ya nah ini ya teman-teman udah matang jadi cukup segini aja lalu saya akan angkat dan siap disajikan ya nah teman-teman untuk hasil sadiannya tinggal santap seperti ini ya siapkan nasi hangatnya terima kasih yang udah nonton dari awalnya sampai akhir semoga videonya bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati